Info haji 2024 1. Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia 1.445-2024M sebanyak 241.000. Jumlah ini terdiri atas 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan. 2. Pelunasan BP jemaah haji reguler tahap pertama dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. 3. Diharapkan agar jemaah yang namanya sudah masuk ke dalam alokasi kuota haji 1.445-2024M agar segera melakukan pelunasan di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, BPSBPIH. Waktu pelunasan BP reguler dilakukan mulai pukul 8 WIB sampai dengan pukul 15 WIB. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan terlebih dahulu sebab istitaah kesehatan haji mulai tahun ini menjadi syarat pelunasan biaya perjalanan haji. 5. Besaran biaya perjalanan ibadah haji per embarkasi adalah Berikut besaran BP jemaah haji A. Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870 D. Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139 C. Embarkasi Batam sebesar Rp53.833.934 D. Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357 E. Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134 F. Embarkasi Jakarta, Pondok Gede dan Bekasi sebesar Rp58.498.334 G. Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008 H. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334 I. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.510.444 J. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.471.105 K. Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355 L. Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888 M. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.498.334 Besaran BPI Jemaah Haji ini dipergunakan untuk biaya, penerbangan haji, akomodasi maka, sebagian biaya akomodasi madinah, biaya hidup, living cost, dan visa 6. Besaran Biaya untuk PHD dan Pembimbing Bihu A. Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984 B. Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253 C. Embarkasi Batam sebesar Rp91.198.048 D. Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471 E. Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248 F. Embarkasi Jakarta, Pondok Gede dan Bekasi sebesar Rp95.862.448 G. Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122 H. Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448 I. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558 J. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219 K. Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469 Liter. Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.200 M. Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448 B. PPHD dan PIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Bina, pelindungan, pelayanan di Embarkasi atau Debargasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, living cost, Pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH Pelunasan tahap pertama dapat dilakukan jemaah haji reguler yang memenuhi kriteria berikut A. Jemaah haji reguler sesuai nomor urut porsi keberangkatan 1445 H. 2024 M. D. Jemaah haji reguler yang masuk prioritas selanjut usia C. Jemaah haji reguler yang masuk dalam urutan nomor porsi cadangan Terima kasih dan wassalam